Dahulu ada seorang penyair yang sangat hebat dan sangat terkenal yaitu Syekh Farasdak suatu waktu ketika beliau melakukan ibadah haji kemudian berziarah ke makam Rasulullah SAW dan membaca Qasidah di makam Rasulullah ketika itu ada seseorang yang mendengarkan Qasidah pujian yang dilantunkannya Setelah selesai membaca Qasidah orang itu menemui Syekh Farasdak dan mengajak beliau untuk makan siang ke rumahnya Beliau pun menerima ajakan orang tersebut dan setelah berjalan jauh hingga keluar dari Madinah Al-Munawwarah sampailah di rumah yang dituju Sesampainya di dalam rumah orang tersebut memegangi Syekh Farasdak dan berkata Sungguh aku sangat hafal orang-orang yang ingat dan memuji Muhammad dan ku bawa engkau kesini untuk aku gunting lidahmu Kata orang tersebut Maka orang itu menarik lidah Syekh Farasdak lalu mengguntingnya dan berkata Ambillah potongan lidahmu ini dan pergilah untuk kembali pada Muhammad Maka Syekh Farasdak pun menangis karena rasa sakit dan juga sedih tidak bisa lagi membaca syair kepada Nabi Muhammad SAW Kemudian beliau datang ke makam Rasulullah seraya berdoa Ya Allah jika penghuni makam ini tidak suka atas pujian-pujian yang kulantunkan Biarkan aku tidak lagi bisa berbicara selama hidupku Karena aku tidak butuh kepada lidah ini kecuali untuk memuji Nabi Muhammad SAW Beliau Syekh Farasdak lalu menangis hingga tertidur Lalu di dalam tidurnya beliau bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW Lalu Rasulullah bersabda kepada beliau Aku senang mendengar pujian-pujianmu Berikanlah potongan lidahmu Lalu Rasulullah SAW mengambil potongan lidah Syekh Farasdak Dan mengembalikannya pada posisi semula Ketika Syekh Farasdak terbangun dari tidurnya Beliau mendapati lidahnya telah kembali ke semula Maka beliau pun bertambah dahsyat pujiannya kepada Rasulullah SAW Hingga di tahun selanjutnya Beliau datang lagi menziarahi makam Rasulullah SAW Dan kembali membaca pujian-pujian untuk Rasulullah Dan di saat itu datanglah seorang yang masih muda Serta gagah serta berwajah muda Menemui beliau dan mengajak beliau untuk makan siang di rumahnya Beliau teringat kejadian tahun yang lalu Namun beliau tetap menerima ajakan tersebut Sehingga beliau dibawa ke rumah anak muda itu Beliau mendapatkan rumah itu adalah rumah yang dulu pernah beliau datangi Lalu lidah beliau dipotong Anak muda itu meminta beliau untuk masuk Yang akhirnya beliau pun masuk ke dalam rumah itu Beliau menemukan sebuah kurungan besar Terbuat dari besi dan di dalamnya ada kera yang sangat besar Dan terlihat sangat beringas Maka anak muda itu berkata Engkau lihat kera besar di dalam kandang itu Dia adalah ayahku Yang dulu telah menggunting lidahmu Maka keesokan harinya Allah SWT menjadikannya seekor kera Kemudian anak muda itu berkata Jika ayahku tidak bisa sembuh Maka lebih baik Allah matikan saja Maka Syekh Farasdak berdoa Ya Allah Aku telah memaafkan orang itu Dan tidak lagi dendam Serta tidak ada lagi rasa benci kepadanya Dan seketika itu pun Allah mematikan kera itu Dan mengembalikannya kepada wujud yang semula Yaitu wujud manusia Dari kejadian ini jelaslah Bahwa sungguh Allah SWT Sangat mencintai orang-orang yang suka Mewuji kepada Nabi Muhammad SAW Semoga kita bisa mengikuti jejak Syekh Farasdak Yaitu sering berselamat kepada Nabi Muhammad SAW Dan sering melantunkan puji-pujian kepada beliau Wallahualam disuab Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!